Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pendidikan kampung Jumpa lagi di channel pendidikan kampung Channel yang senantiasa membagikan informasi-informasi terbaru Tentang dunia pendidikan dan aplikasi-aplikasi terbaru Yang sering digunakan dalam dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini channel pendidikan kampung akan bagikan informasi Bagaimana cara membuat sebuah RDP grafis Satis durasi pemakaian 4 jam tapi speed gila Dengan menggunakan aplikasi GitHub dan ngerok Kita harus sudah punya dulu aplikasi GitHub dan ngerok Dua aplikasi itu menjadi aplikasi wajib Untuk kita membuat RDP ini Langsung saja kita menuju Chrome yang kita punya Browser Chrome Kemudian silakan sahabat login ke aplikasi GitHubnya dulu Jika sahabat belum membuat akun GitHub silakan sahabat membuat akun GitHub terlebih dahulu ya sahabat Saya tidak akan mentutorialkan bagaimana sahabat membuat akun GitHub ya Kemudian kita login juga ke akun ngerok 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 ini nanti kita untuk mendapatkan alamat IP apa namanya online nya ya IP yang IP public nya ya Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan token disini ya token Nah token ini nanti kita gunakan untuk membuat aplikasinya oke selanjutnya kita ke github dulu nah linknya itu apa namanya ini ada ya repository nya ya tempat penyimpanan ini kita menggunakan yang ini ya nanti punya si Seven Sky News ini ya jadi Seven Sky News ini kita gunakan ya sahabat ya Nah nanti kita masuk RDP kita cari Seven Sky News RDP ini kemudian selanjutnya kita tekan frog ya kita tekan frog nya ya agar kita bisa menampilkan tampilan setting di sini jika sahabat belum tekan frog maka sahabat tidak akan bisa menampilkan settingan disini ya sahabat ya kemudian kita tekan for kemudian sahabat nanti create ya langsung create saja karena saya sudah create saya langsung langsung gunakan yang ini ya tadi saya sudah create ya langsung gunakan yang ini oke nanti akan tampil seperti ini sahabat di bagian bawah ini ya di bagian bawahnya ada keterangan dia menggunakan RDP Windows Server 2019 ya sahabat nah ini kita gunakan saja ya sahabat ini kita copy dulu kita copy untuk kita meletakkan token dari ngerock nya kemudian kita menuju ke bagian setting ya sahabat kemudian kita menuju bagian script action saya lambat-lambat sekali menggunakannya agar sahabat bisa mengerti ya kemudian new repository script kita klik ya kemudian yang tadi namanya kita copy kita pastikan kesini ya sahabat ingat kita pastikan kesini selanjutnya kita menuju ke akun ngerock akun ngerock kita copy copy ini your token ada your token ya ingat ya sebelah sini your token copy kita pastikan kesini kita add secret ya salah kita new repository oke nah nanti akan tampil seperti ini ya setelah kita copy akan tampil seperti ini tadi new repository action ya saya ulang lagi ya action ya semoga sahabat paham ya setting action nanti yang ini ya yang ini tadi ya di copy kan di bagian atasnya ini ya oke selanjutnya kalau sudah kita menuju ke menu action kemudian kita tekan ini I understand my workflow jadi kita menggunakan ranting dari seven sky ini ya untuk menghidupkan menginstal ke cloud yang kita punya kemudian kita pilih saja salah satu boleh 123 pilih yang satu saja kayaknya masih jalan yang satu kemudian kita ke run run workflow run workflow kita ketik sekali lagi run workflow nanti akan tampil seperti ini kita klik ya sahabat ya kita klik kemudian kita pilih yang build ini dari dia sedang membangun build itu bahasa Inggrisnya membangun ya kemudian kita lihat disini sampai proses ini selesai nanti kita akan mendapatkan username dan password ya sahabat ya oke oke cepat sekali dia ini bisa digunakan selama kurang lebih 4 jam tergantung IP ngeroknya ya kalau IP ngeroknya nanti di reset nanti kita lakukan hal yang sama lagi seperti itu akhirnya kita bisa memperoleh RDP gratis katakanlah seumur hidup selagi directory yang ini diberikan oleh teman kita ini ya oke kita sudah dapat passwordnya ya sahabat ya kemudian kita coba kita coba menggunakan remote desktopnya yang gunakan yang ini kita coba gunakan yang baru oh ya sama bener ya kemudian linknya kita copy ya sahabat link ininya kita copy jangan sampai TCP nya kita copy saja mulai dari 0 TCP saya besarin ya kita mulai dari situ ya dari 0 ya oke sahabat kita copy kan ke sini kemudian kita show option nah ini kita masukkan username nya itu administrator oke dia langsung ya desktop administrator ya kemudian jangan lupa di save ya kita buat saja disini ngerok 2 agar kita nanti tidak payah mencarinya ya ini sudah ada 1,2,3 RDP ya kemudian kita coba save kembali kemudian kita konekkan oke dia akan masuk ya nanti kita akan memasukkan password ya tunggu sebentar sahabat oke langsung ya sahabat ya tanpa memasukkan password tadi oke sudah jalan sekali oke oke sip sekali sahabat ya sudah jadi ya sahabat nah sekarang kita bisa menggunakan chrome bisa kita install VPN ke dalam ini jika sahabat keperluannya untuk youtube ya segala macam mengajar jam tayang ya jadi lumayan 4 jam ya kalau kita buka kecepatannya juga oke sahabat bisa di clone banyak-banyak juga 30 clone juga bisa karena dia cepat sekali kemudian kita cek dulu speed testnya agar kita tahu kecepatan dalam RDP ini ya memang benar-benar luar biasa ya kenapa dia tidak mau speed test kita coba masih baru ya kita coba speed test yang atas saja oke oh itu kecepatannya sampai seribuan ya cepatannya dan kita boleh cek IP nya IP lag nya menggunakan IP mana ini oke Virginia ya Amerika Serikat ya sahabat ya ya kalau bagi youtube ya silahkan mau menggunakan ini ya kalau saya senangnya jangan di Amerika ya biasanya otongannya besar kalau untuk mencari uang nah untuk uploadnya kecil ya sahabat ya untuk downloadnya besar tapi untuk uploadnya kecil ya tapi mungkin lumayan lah ini kecepatan seribu nanti dia akan menyesuaikan sendiri ya sahabat oke sahabat demikian informasi bagaimana cara kita membuat sebuah RDP dengan menggunakan github ya github dan aplikasi ngerock ya sahabat nah untuk link dari repository aplikasi tadi penginstalan aplikasi ada di deskripsi silahkan sahabat download terima kasih telah menonton video ini dukung terus channel pendidikan kampung dengan cara subscribe like dan share see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati